Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi adik-adikku sekalian yang telah berkunjung ke video ini Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat selalu berbahagia dan tetap semangat untuk belajar Pada video kali ini Pak PT Tuko akan membagikan pengetahuan Dua cara menghitung KPK dari 20 dan 25 Itu cara pertama dengan menggunakan pohon faktor Dan cara kedua adalah dengan menghitung kelipatan bilangannya Oke, kita langsung mempraktikkan cara pertama yaitu dengan menggunakan pohon faktor berbentuk tabel Untuk cara ini adik-adik siapkan dulu bentuk tabel seperti ini Lalu letakkan angka 20 dan 25 di bagian paling atasnya Kemudian untuk kotak sebelah kiri kita isi dengan bilangan-bilangan prima Dimulai dari yang terkecil yaitu angka 2 Dan kemudian kotak-kotak kanan ini kita isi dengan hasil pembagian antara kotak yang di atas dengan kotak yang di samping Berarti yaitu kotak ini berisi 20 di bagi 2 yaitu 10 Pada saat hasilnya ini bukan bilangan prima Maka harus kita bagi lagi Yaitu kita bagi lagi dengan angka 2 Kemudian kotak ini adalah hasil pembagian antara 10 di bagi 2 adalah 5 Dan 5 ini sudah bilangan prima Maka pencarian faktor dan faktorisasi primanya kita hentikan Dan kita dapatkan untuk faktorisasi primanya adalah 2 dikali 2 kali 5 Atau sama dengan Karena angka 2 nya ada 2 berarti 2 pangkat 2 dikali 5 Ini bentuknya Oke Lanjut kita mencari faktorisasi prima dari 25 Caranya sama dengan yang di atas yaitu Kita isi dengan kotak kiri kita isi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2 Ternyata 25 di bagi 2 tidak bulat Kita harus ganti angka 2 dengan angka prima berikutnya yaitu angka 3 25 di bagi 3 juga tidak bulat Maka kita harus ganti dengan angka berikutnya yaitu 5 25 di bagi 5 adalah 5 Dan 5 ini sudah bilangan prima Maka pencarian faktorisasi primanya kita hentikan Dan kita bisa dapatkan faktorisasi primanya adalah 5 dikali 5 Atau 5 pangkat 2 Ini bentuknya Ya Sekarang kita tinggal menetapkan menentukan KPK nya Untuk KPK dari 20 dan 25 ini Langsung saja kita pindahkan semua angka ke sini yaitu 2 pangkat 2 dikali 5 dikali 5 pangkat 2 Berarti 2 pangkat 2 dikali 5 Kali 5 pangkat 2 Jadi dikalikan semua faktorisasi prima yang kita dapat ya Dede Seperti ini Dikalikan faktorisasi prima ini dengan dikali faktorisasi prima yang di bawah Sebentar Angka 2 nya belum Tapi Ya kita ubah seperti ini Jadi kita dapatkan 2 pangkat 2 kali 5 kali 5 pangkat 2 Tetapi Nah Langkah selanjutnya adalah Jika ada angka yang sama Kita harus menghapus atau mencoret salah satunya Dan yang dicoret adalah yang kelipatannya terendah Kita lihat di sini 5 tidak ada pangkatnya Di sini ada pangkatnya berarti 5 yang tidak ada pangkatnya yang kita hapus Jadi kita dapatkan hasilnya KPK dari 20 dan 25 adalah 2 pangkat 2 yaitu 4 dikali Dari 4 dikali 5 pangkat 2 adalah 25 4 dikali 25 adalah 100 Oke Dengan cara pertama kita bisa menghitung KPK nya adalah 100 Sekarang kita coba dengan menggunakan cara yang kedua Yaitu dengan menghitung kelipatan bilangannya Kelipatan dari 20 adalah 20 kali 1 yaitu 20 Kemudian 20 kali 2 adalah 40 Kemudian ditambah 20 lagi jadi 60 Kemudian ditambah 20 lagi jadi 80 Kemudian ditambah 20 lagi jadi 100 Oke Sekarang kita menghitung kelipatan dari 25 Pada saat menghitung kelipatan di tabel yang kedua ini Ya adek Ya adek Kelipatan 25 ini pada saat adek-adek menghitung Adek-adek sambil melihat hasilnya sama enggak dengan yang di atas Kalau hasilnya sama dengan yang di atas langsung saja kita hentikan Oke Sekarang 25 dikali 1 adalah 25 Kemudian 25 kali 2 adalah 50 50 tidak ada di atas Kemudian ditambah 25 adalah 75 Ini ada angkanya yang di atas Dan 75 tambah 25 adalah 100 Nah kita lihat Angka 100 ini ada di atas Nah pada saat angkanya sama dengan yang di atas Itulah yang disebut dengan KPK nya Jadi kita dapatkan KPK dari 20 dan 25 adalah 100 Bagaimana menurut adek-adek? Lebih mudah mana? Cara pertama dengan cara kedua Menurut Pak PT Tuko jika angkanya itu masih di bawah 50 Yaitu angka yang kita cari itu di bawah 50 Adek-adek bisa menggunakan cara yang kedua yang lebih praktis Tetapi jika angkanya di atas 50 Dan jika yang dicari KPK nya ada 3 bilangan Adek-adek bisa menggunakan cara yang pertama Semoga materi kali ini bermanfaat untuk adek-adek semua Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini Untuk mendapatkan update matematika berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Terima kasih telah menonton